Kamu saya pecat jadi supir saya. Mana koci mobil saya? Mana koci mobil saya? Gue dipecat. Belum juga sehari, gue kerja, masih udah dipecat aja. Lo nyalain gue. Eris? Mama? Loh, jadi supirku ini anakmu, Jeng? Jeng? Yang Jeng maksud supir itu dia? Iya. Dua hari kamu menghilang selama ini. Ternyata kamu jadi supirnya temen mama, iya? Maaf ma, aku tuh gak tau kalo buang gitu temen mama. Riz, sekarang kamu denger ya? Mau temennya mama atau bukan? Pokoknya kamu gak boleh jadi supir. Kamu tuh memalukan tau gak sih? Maaf ya ma, tapi aku tuh mau belajar mandiri. Aku mau cari uang sendiri dan kerja apapun. Oke, kamu mau mandiri. Pasti mama dukung. Sekarang gini ya, Papa kamu itu punya perusahaan. Kamu tinggal bilang sama Papa kamu kamu jawatan apa. Tapi bukan jadi supir. Aku gak mau kerja di perusahaan Papa. Aku mau mandiri. Kamu denger baik-baik ya. Kamu boleh kerja apa aja deh. Asal kamu jangan jadi supir. Lu maluin aja kamu. Kamu. Kamu tuh. Jalan-jalan pengar saya. Zロne pengar dia. ouldng. Tamara? Iya,ounds African accent. Dari mana aja kamu? Tentuap. Aku dari kampus lah. Dari mana lagi? Mita bilang, kamu gak ke kampus. Hah? Enggak, enggak. Aku ke kampus kok. Udahlah, kamu gak usah bohongin papa terus. Emangnya papa gak tau apa kalau kamu itu jarang ke kampus? Kamu itu sering ke mal sama pacar kamu. Oh, papa nih. Papa kepo banget, deng. Enggak kali. Jawab dulu, bener kan? Enggak, kampus. Bener. Pokoknya, papa akan segera carikan kamu supir. Biar papa bisa mengawasi kamu terus. Eh, papa. Itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia. Aku itu manusia merdeka, pa. Udahlah, kamu itu jangan lebay. Pokoknya kamu itu harus ada sopir, titik. Aku gak mau disupirin. Aku mau ini tersendiri, titik. Enggak, kamu itu harus ada sopir, Tamara. Kalau enggak, uang pulenan kamu papa potong, papa kurangin. Tamara, tolong kamu jelasin sama aku. Siapa curu kemarin yang di sini? Mau ngulis apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama-sama itu di sana. Kamu selingkuh ya? Enggak, enggak. Aku enggak melingkuh. Itu temen kuliah aku namanya Ronald. Enggak selingkuh lah. Ada yang kuliah pagi di mall ya? Itu kan kuliah siang waktu itu. Terus aku juga lagi diskusi sama Ronald di sini. Iya. Terus kemarin kan kamu bilang, Kamu tidur rumah, baru bangun dan baru mandi. Kamu bohong sama aku. Bingung ya? Mau cari alas apa lagi? Haris, nanti kita berhenti dulu di mall ya. Kamu jangan lupa tuh, bawain semua barang-barang saya. Iya, Bang. Oh iya, Haris. Nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya, di restocking. Kemudian jam 4 sore, kamu jemput saya lagi. Karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Enggak lama sih, cuma 1 jam. Setelah itu saya mau fitness di Celandak. Enggak lama juga, cuma 1 jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu stand by dalam mobil. Karena suatu waktu jadwal saya bisa saja berubah. Baik, Bu. Nanti jam 8 malam, saya juga mau ke salon. Mau rafiin rambut. Karena saya ada acara makan malam di Hotel Akasa. Iya, Bu. Ini ibu manusia apa robot ya? Jadi, selama ini kamu ngedoain aku gitu? Eee, sorry. Kamu keterlaluannya. Menjadi cewek, keterlaluan-keterlaluan banget sih. Eh, punya mulut kan dijaga ya? Menger banget lo. Apa? Mau ngores lagi? Sakitkan gue sih. Wah, cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lo nyakitin cewek ya? Eh, lo siapa? Hah? Itu campuran rosaan orang sih? Lo gak perlu tahu gue siapa. Eh? Tapi kalau gue liat ada cowok yang mau nyakitin cewek, gue gak terima. Yang lo bakal berurusan sama gue. Sayang, sayang. Nah, itu kalau tadi untuk kamu cepat dateng. Aku tadi mau dipukul sama dia. Ex. Hah? Jadi dia pacar kamu juga? Iya. Dia yang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngodoain aku. Bahkan ngetegain aku. Eh, mas. Hati-hati aja sama cewek ini, mas. Dia tukang selingkuh. Tukang bolong juga, mas. Mulai ngetik ini. Kita putus. Loh. Itu kan pacar anak saya. Lepasin gak? Eh, sorry. Maaf. Makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Duh, gue juga gak tahu kali kalau ketemunya lo lagi, lo lagi. Emangnya sebenarnya lo tuh kenapa sih? Ih, kepo. Eh, eh, tunggu, tunggu, tunggu. Pantes. Oh, ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya, Henry. Susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh. Enggak, enggak. Tata, saya bisa jelasin semuanya kok. Mulai hari ini, saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan kamu dan anak saya putus. Tante, dengerin saya dulu, Tante. Saya juga bisa jelasin, Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris, mulai hari ini, kamu saya pecat jadi syukir saya. Mana kocu mobil saya? Tante, Tante, Bu. Mana kocu mobil saya? Tante. Eh, gara-gara lalu ya, gue dipecat. Belum juga sehari, gue kerja, masih udah dipecat aja. Lo nyalain gue, ha? Iya lah, gue nyalain lo. Terus gue harus nyalain siapa, ha? Lalu tergoyang. Iya. Cik, cowonya berapas. Baru juga cowok yang satu putusnya. Sekarang emaknya sejauh yang berusaha. Eh, itu masalah pribadi gue ya. Kenapa lo yang sewa? Iya lah, gue marah sama lo. Lo itu cewek aneh. Oh. Di mana-mana. Playboy itu cowok, bukan cewek. Hati-hati ya, gue juga bukan playgirl. Gue itu cuma lagi nyari cowok mana yang cocok tuh jadi pendampian hidup gue. Gitu aja emang gue salah. Salah? Eh, boleh. Tapi nalusah pake ingkatan. Gerti gak? Kalau lo pake ingkatan, disama aja lo mainan dengan mereka. Eh, siapa yang mainin sih? Nah, mereka aja yang terlalu serius sama gue. Hmm, cewek aneh. Ah, amit gue punya cewek kayak lo. Hello. Siapa juga yang mau pacaran sama sopir aneh kayak lo? Aduh, bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Eh, ngomong apaan lo? Udah, udah, udah. Gini aja. Mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lo dapet pekerjaan baru. Ya kan? Jadi, lo kehilang pekerjaan, gue doain lo. Ya kan? Impas. Semoga majikan baru gue gak kayak lo. Semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia, ya Tuhan. Amin. Amin.